Intro Hai, Assalamualaikum Kembali bertemu dengan saya di Momdes Channel Pada kesempatan kali ini Kita akan berbagi video kembali kepada teman-teman semuanya Namun sebelumnya, Momdes mohon maaf Sudah lama tidak upload video Dikarenakan kesibukan sekolah yang lagi sibuk ujian Bikin rafor Dan sekarang baru liburan kita bikin videonya guys Baiklah, pada video kali ini Kita akan membuat masakan khas padang kembali Yaitunya sambalado cangkok Nah, gimana cara atau proses pembuatan sambalado cangkoknya Bisa disaksikan dari awal hingga akhir Baiklah teman-teman semua Sebelum video ini kita mulai Bagaimana langkah pembuatan dari sambalado cangkok ini Bagi teman-teman yang baru sempat mampir di channel Momdes ini Mohon kiranya ditekan tombol subscribe-nya Tombol like-nya Dan jika bermanfaat Silahkan dibagikan link-nya ke teman-teman yang lainnya Baiklah teman-teman langsung saja kita mulai proses pembuatan sambalado cangkok Let's go Baiklah teman-teman semua Sebelum kita mulai proses pembuatannya Disini Momdes akan jelaskan terlebih dahulu Apa-apa saja bahan-bahan yang akan kita gunakan Dalam pembuatan sambalado cangkok ini Yang pertama teman-teman Ini bisa teman-teman lihat Bahan utamanya adalah kulit Kulit sapi Kalau di padang ini dikenal dengan jangik Nah kalau bahasa Indonesia ini mungkin kulit Nah ini bisa teman-teman beli di pasar Dalam kiluan Kemudian yang kedua Ini dia teman-teman Untuk pembuatan sambalado cangkok ini Kita butuh bahannya adalah air didihan nasi Nah ini dia kalau teman-teman memasak nasi Nah airnya dibanyakin Kemudian diambil airnya untuk kita masak nanti Sebagai kuah daripada sambalado cangkoknya Yang selanjutnya adalah ini dia teman-teman Ini adalah bunga bawang Kalau di padang ini dikenal dengan tombak bawang Selanjutnya kita juga akan gunakan garam secukupnya Kemudian 8 siung bawang merah Kemudian 3 siung bawang putih Kemudian ini 1 on biji pete Nah ini enak ini teman-teman Kemudian 2 buah tomat Ini 2 buah tomat Kemudian 2 helai daun jeruk Kemudian 1 lembar daun salam Dan setengah helai daun kunyit Kemudian ini dia cabai keritingnya Ini agak banyak Ini 1 per 4 kilo cabai keriting merah Kemudian kita gunakan juga air secukupnya Untuk memblender Kita gunakan blender Kemudian kita gunakan kalinan juga Baiklah teman-teman semua Langkah pertama adalah Kita akan memblender terlebih dahulu Semua bumbu yang kita butuhkan Ini kita blender Bawang putih, bawang merah Kita blender semuanya Kemudian cabai keriting juga Kita blender Nah kemudian teman-teman Kita kasih air secukupnya Untuk memblender Biar gampang di blender Kemudian langsung saja teman-teman Kita blender juga tomatnya Sekalian Biar langsung jadi semua bumbunya Selanjutnya Kita akan blender Terima kasih telah menonton Langkah selanjutnya teman-teman Ini daun bunga bawang ini Kita potong-potong Terima kasih telah menonton Untuk bunga bawang ini teman-teman Kita hanya mengambil bahagian batangnya saja Sedangkan bunganya ini kita buang Kita hanya butuh bahagian batangnya saja Nah bunga bawang ini teman-teman Berfungsi untuk mengharumkan daripada Sambal ladu cangkuk kita Bagaimana enaknya sambal ladu cangkuk ini Selanjutnya teman-teman Langkah selanjutnya ini kulit yang sudah kita siapkan tadi Kita potong-potong dadu seperti ini Seperti itu teman-teman Ini banyak dijual di pasar Teman-teman bisa membelinya di pasar Ada yang dalam bentuk kiluan Dan ada juga yang sudah diikat-ikat Yang sudah diikat-ikat itu Biasanya kalau di padang Terima kasih telah menonton selamat menikmati baiklah teman-teman langkah pertama kita masukkan ke dalam kualinya air didihan nasi tadi nah ini nasinya ke bawah ini teman-teman nasinya tidak usah dibawa nah selanjutnya teman-teman karena air nasinya ini kental nantinya kita tambahkan air biasa nah kira-kira seperti itu lalu selanjutnya lalu selanjutnya teman-teman kita masukkan cabainya lalu selanjutnya teman-teman selanjutnya kita masukkan daun salam daun jeruk dan daun kunyit nah ini memasak sambal adu cangkuk ini teman-teman adalah masakan yang paling simple diantara sambal-sambal yang akan kita bikin lalu langkah selanjutnya kita masukkan pt biji pt lalu setelah seperti ini teman-teman kita tunggu dulu adonannya sampai mendidih langkah selanjutnya teman-teman kita masukkan garam secukupnya kita cobakan dulu lagi lalu setelah ini kita masukkan lagi kulitnya lalu kita tunggu lagi sampai kulitnya matang langkah terakhir teman-teman ini bunga bawangnya kita masukkan belakangan karena ini dia cepat matangnya kita masukkan sekali belakangan lalu kita tunggu daun bunga bawangnya matang tadaa inilah teman-teman hasil akhir dari pada masakan kita hari ini yaitu sambal ladu campur masakan khas padang demikian saja mohon maaf atas kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati